Menteri Agama Yakut Kowlil Komas mengatakan, pemerintah akan menjamin hak pendidikan santri Pondok Pesantren Al-Jaitun. Menurut dia, pasca ditetapkannya pimpinan Pondok Pesantren Al-Jaitun Panjiku Milang sebagai tersangka penistaan agama. Kemenang mendapat tugas untuk melakukan pembinaan bagi guru dan santri di sana. Kami mendapat tugas melakukan asesmen dan pembinaan terhadap seluruh guru dan anak didik yang ada di Al-Jaitun. Ujari Yakut dilansir dari situs Kementerian Agama pada Jumat 4 Agustus 2023. Pembinaan yang akan dilakukan menurut Yakut juga termasuk untuk mengawasi proses pembelajaran Al-Jaitun secara ketat. Kami diminta untuk memastikan bahwa Al-Jaitun ini sebagai lembaga pendidikan. Anak-anak santri-santri yang ada di sana tetap bisa mendapatkan pendidikan ungkapnya. Tapi tentu di bawah pengawasan yang ketat dan tidak ada hidan kurikulum di Al-Jaitun yang mengganggu masa depan bangsa sambungnya. Lebih lanjut Yakut menyampaikan pihaknya tidak berkomentar terkait kasus penistaan agama yang menjerat Panjiku Milang. Dia menyebut hal itu merupakan ranah kewenangan kepolisian. Namun Yakut memastikan kemenak bersedia jika diminta menghadirkan saksi ahli. Kalau penodaan agama kalau kita nanti dimintai saksi ahli gitu misalnya, kami akan siapkan. Apakah ini merupakan penodaan agama atau tidak? Kami bertugas menyiapkan saksi ahli, bukan mengomentari kasusnya ujarnya. Sebelumnya penyidik Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri telah menetapkan Panjiku Milang sebagai tersangka kasus dugaan tindakan pidana penistaan agama. Pimpinan pondok pesantren Al-Jaitun tersebut dipersangkakan dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 10 tahun pidana penjara. Menteri Agama Yakut Kowlil Komas mengatakan, pemerintah akan menjamin hak pendidikan santri pondok pesantren Al-Jaitun. Menurut dia pasca ditetapkannya pimpinan pondok pesantren Al-Jaitun Panjiku Milang sebagai tersangka penistaan agama. Kemenang mendapat tugas untuk melakukan pembinaan bagi guru. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!